Pursa kemeriahan nonton bareng pencinta sepak bola tanah air digelar di berbagai daerah, salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Acara Nobar Timnas Indonesia vs China berlangsung meriah di gedung sate kota Bandung. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Sabago Visesa. Selamat malam, Sabago bagaimana suasana kemeriahan Nobar Timnas Garuda di gedung sate kota Bandung malam hari ini? Selamat malam, Fela dan Bukum Pemirsa. Benar sekali meskipun Indonesia, sementara ini tertinggal 2-0 dari China, ribuan masyarakat Bandung dan sekitarnya masih antusias untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi acara nonton bareng dengan 3 layar monitor besar. Dan bisa kita saksikan sendiri, Fela dan juga pemirsa, jalan di Penegoro di depan gedung sate ini ditutup untuk kendaraan. PJ Gubernur Jawa Barat dan para pejabat Pemprov Jabar bergabung dengan masyarakat menonton dan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Baik lewasa anak muda, bahkan keluarga yang membawa anak-anak mendukung Timnas Garuda hingga malam ini. Selain nonton bareng, rangkaian acara juga dimeriahkan dengan penampilan musik, games berhadiah dan bazar kuliner yang berada di sekitar gedung sate ini. Jalannya pertandingan sendiri Indonesia, sementara tertinggal 2 gol. Di menit ke-21, halawan bola tidak sempurna dari lini pertahanan Timnas Indonesia mampu dimanfaatkan menjadi gol oleh Timnas China. Selanjutnya, kedua tim tampil terbuka, beberapa peluang Timnas Indonesia pun belum mampu menjebol gawang Timnas China. Timnas Indonesia kehasikan menyerang, mengejar ketertinggalan, hingga serangan balik Timnas China mampu menambah gol di menit ke-44. Hingga menit ke-64 sekarang, Vera dan juga pemirsa, tentunya kita masih berharap Timnas Garuda mampu mengejar ketertinggalan dan membawa poin dari kandang China agar peluang lolos menuju Piala Dunia 2026 mendatang kembali terbuka. Untuk demikian, kembali ke Anda, Vera. Baik, kita nantikan bagaimana hasil babak kedua. Terima kasih, sahabat Gov. Saya melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.